Polisi lanjut mengusut kasus kartel kremasi jenazah corona yang terjadi pada salah satu rumah duka di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dugaan kartel kremasi terungkap setelah satu orang keluarga korban mengunggah kasus ini ke media sosial. Untuk itu, polisi meminta pihak yang menjadi korban menyampaikan laporan pada petugas. Dalam bukti kwitansi yang diduga dikeluarkan sebuah rumah duka tertulis bahwa biaya kremasi jenazah corona dengan total 80 juta rupiah. Tingginya harga kremasi untuk jenazah corona pun dikeluhkan oleh masyarakat. Pemprov DKI Jakarta juga berencana menyiapkan tempat kremasi dengan harga murah agar terjangkau oleh warga yang membutuhkan.